Yang pemirsa Front Persaudaraan Islam desak pemerintah untuk menertibkan tempat hiburan malam di Kota Jambi. Mereka menduga sebagian tempat usaha hiburan malam dijadikan tempat waksiat dan transaksi narkoba. Forum Persaudaraan Islam Kota Jambi melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Jambi. Mereka mendesak pemerintah untuk menertibkan tempat hiburan malam di Kota Jambi. Mereka menduga sejumlah tempat hiburan malam itu telah melanggar peraturan daerah yang telah dibuat. Ketua Forum Persaudaraan Islam Kota Jambi, Ari, mengatakan pemerintah harus bertindak tegas untuk menutup tempat hiburan malam yang melanggar aturan. Apalagi tempat hiburan malam yang dijadikan tempat waksiat dan transaksi narkoba. Tempat hiburan malam harus disangsi sesuai dengan nukung yang ada di negara Indonesia, khususnya di Kota Jambi karena tempat-tempat hiburan malam itu berusaha menghal. Minol ini berusaha menghal, narkoba apalagi. Jadi ya kami selaku, oh mas, oh lagi disini ada FPI, dan mas-mas lainnya, saya harus menyayangkan sekali. Dan memohon, meminta kepada pejabat, pejabat, KTPR, untuk sama-sama menjaga Jambi menjadi kota yang lebih baik lagi. Bebas maksiat kami? Bebas maksiat. Jambi saya tampak maksiat. Dari dulu, bang. Dari dulu. Kita selalu untuk depan. Menyikapi hal tersebut, Sekda Kota Jambi, Ridwan, akan segera memanggil pelaku usaha diskotik yang diduga melanggar aturan. Di antaranya pelaku usaha diskotik dinasti dan X2. Pas yang sebut tentang proses perizinan untuk kegiatan hukuran malam bersama Ketua Komisi 1, harapan di ADD ini agar ditindak tegas, ada pelanggaran di lapangan. Kadang proses perizinannya memang lengkap, tapi pas keoperasi ya kita akan luput dari pengawasan pemantauan. Mereka lah yang memantau lokasi disini. Kita akan memanggil pihak yang bersangkutan tentang kondisi terjadinya di lapangan. Apabila itu ada bukti pelanggaran, seperti Narski tadi, termasuk juga Pak, X2 tadi, yang pasca selamat, ya nanti akan kita panggil. Termasuk juga warung-warung kecil, harapan teman-teman, adik-adik komunitas di LIM tadi, termasuk FVI dan lain-lain. Ini mereka tanggung jawab kita bersama, tidak semata-mata pemerintah meluarkan izin, tapi masyarakat ikut mengawasi komunitas dan lain-lain. Ada sisi lain, ada pendapatan, tapi pada saat pendapatan, tapi masuk ke pelanggaran mereka laksana. Kita lakukan ya, kita akan tindak dengan atur. Dan kami minta Sarkol PPP, akan dampingi saya tadi perindak, kota ruang, termasuk PTHP, proses perizinan ini harus lebih hati-hati dan selektif. Pera perizinan pasca operasi, itu terus kita pantau. Apabila perpanjangan izin sebut ada kejadian pada pelanggaran, itu menjadi evaluasi kita bahwa izin itu tidak akan kita beringat. Pemerintah kota Jambi akan melakukan pendalaman dan kajian terhadap izin operasional tempat hiburan malam, jika melanggar aturan izin langsung dicabut.